Halo guys, selamat datang di Fanggopopo bersama gue Billy Ben Dan gue Alvin Dan sebenernya ada satu temen kita lagi, Andre Cuman pada hari ini dia berhalangan hadir Iya, memang kita harus mendoakan terus ya untuk kesehatannya Karena memang saat ini dia sedang berhalangan di rumah karena masalah kesehatan Hashtag GWS Andre, sembuhkan Andre Sebelum kita masuk ke topik pada hari ini Ya karena ini video pertama kita Ya ada benernya juga lah kalau kita perkenalkan diri terlebih dahulu Jadi apa sih sebenernya Fanggopopo ini? Ya like-nya toko Fanggopop, kita menjual Fanggopop gitu Cuman kita ada perbedaan yang kita banggakan Yakni dimana kita bisa menjual pangko yang bisa dibilang sudah jarang lah ditemukan di Indonesia Dan selain itu kita juga bisa menerima special request dari lolos kalian yang mau nyari Misalnya Attack on Titan ini Udah jarang ditemukan di Indonesia Kalau kalian mau cari, ya memang udah ada ready stock nih Tapi kalau kalian mau cari yang lain-lain lagi Please feel free to contact us Please feel free to stock our Tokopedia Catalog Please feel free to stock our Instagram Mungkin link-link tersebut kalian bisa temukan di atas ini Di sekitar sini lah ya Nah ya itu pokoknya Cari-cari aja Fanggopopo.id Pasti ketemu di Tokopedia, di Instagram, di Facebook Name it Kalau nggak ada situ, di description di bawah juga banyak ya guys Nah dari pada kita lama-lama Terus kita perkenalkan diri dan videonya Cuma dia nge-clickbait buat promosi bisnis kita Mending kita langsung masuk ke topik Dan topik kita pada hari ini adalah Why is collecting Funko Pop worth it? Gimana Vin? Boleh dibuka? Boleh dibuka boxnya? Bukan ya Buka topiknya Pertama itu adalah Kalian tau lah Kita nggak usah jelasin lah Funko itu apa Kalian udah tau lah Karena kita udah ngomongin Funko Kalau sampai kalian nggak tau Itu nggak mungkin kalian nonton sepanjang ini Nah Ya pokoknya Pertama itu Funko itu bener-bener beragam Kalian mau koleksi Attack on Titan Kalian suka Marvel Kalian suka Friends Kalian suka The Office Kalian suka Park Skenrek Kalian suka bola Kalian suka NBA Itu semuanya ada Nah Itulah kelebihan dari Funko Itu mungkin Ya mungkin untuk kalian yang suka NBA Biar nggak cuma beli bolanya doang ya Dipajang di rumah Biar nggak cuma beli jerseynya doang Dipajang di rumah Sekalian lah beli Michael Jordan Sekalian lah beli Giannis Sekalian lah beli siapalah yang kalian suka Nah begitu juga dengan Marvel Selain bola juga Karena Ya kalau kalian suka Marvel Daripada beli Hot Topics Ya nggak boleh ngomong produk ya Tapi yaudah Daripada beli Hot Topics Daripada beli yang lain Itu kan mahal-mahal Ya kalian bisa dari Funko ini Udah Cute Abis itu Collectible Nah Itu kan bisa jadi Bahan dekorasi di rumah kalian Apalagi lagi di Pandemi ini Kalian di rumah terus Bosan kan ngeliatin Meja laptop Meja laptop Kalian Dekorasi-dekorasi Biar seger gitu lah Environment seharian kalian Cuma lebih dari dekorasi Itu ada suatu keunggulan Dari Funko Pop ini Yang menurut gue Dan Alvin Dan Andre Yang kayak Wow Ya kita nggak boleh lupakan Andre Nah kelebihan itu adalah Bahwa value tiap Funko ini Beda-beda gitu Dan tiap mereka itu punya Value yang berbeda masing-masing gitu Contohnya nih misalnya Ya nggak mungkin semua Funko Lu beli sekarang Terus dalam satu tahun Harganya langsung naik 5 juta gitu Ya nggak semuanya bakal kayak gitu ya Cuma masalahnya Ada gitu loh Funko yang kayak gitu Jadi misalnya kalian beli sekarang Terus kalian mau jual lagi Itu kemungkinan besar Kalian nggak selama-lamanya jualnya rugi gitu Karena memang Funko itu Demandnya itu tinggi Dan nggak cuma di Indonesia Funko itu memang global brand Yang memang udah terkenal banget Jadi memang misalnya contohnya nih You hit the jackpot lah Kalian beli Beast Titan ini Terus ya tiba Beast Titan ini udah nggak diproduksi lagi Sama Funko Istilahnya itu faulted Itu nanti ke depannya Kita akan menjelaskannya lah Istilahnya apa Tapi pokoknya Beast Titan ini udah nggak diproduksi lagi Sama Funko ceritanya ya Itu pasti value-nya akan naik Beast Titan ini sendiri pun Value-nya udah hampir 100 dolar Diluar 100 dolar men Bayangkan Nah Itu pun kalau kalian misalnya udah bosen Tapi jangan sampai bosen Kumpulin Funko ya Mungkin bosen sama TechCon Titan aja Gapapa Bosen sama Funko yang boleh Bosen koleksi Funko Jangan Nah kalian mau jual lagi Itu pun juga Nggak akan selalunya kalian jual rugi Karena memang komunitas-komunitas Di Funko di Indonesia itu banyak Kalian bisa join komunitas-komunitas Dan menjual Nah tapi kalau misalnya kalian Nggak mau jual di komunitas Facebook group kalian udah kebanyakan Overlimit udah bales kan Atau nggak mungkin kalian emang bingung aja gitu Mau jual kemana Ah iya Tenang aja Karena di link Instagram kita tadi Kita juga buka jasa untuk consign Nah itu gimana tuh Ben Maksudnya Ben Sebenernya kalau untuk consign itu Gue nggak mau ini videonya jadi kayak Kita ngomongin semua services kita Cuman yang pasti adalah Kalau kalian mau consign DM aja kita di Instagram Atau di Tokopedia Kayak gue bilang linknya ada di bawah Dan nanti bakal kita kasih tau aturan-aturannya Dan seterusnya Begitu Alvin Ya memang Kayaknya kita udah memakan waktu banyak sekali ya Di video kita pertama Sepertinya ya Tapi kurang lebih Itu aja lah yang kita ingin Jadikan sebagai pembukaan untuk Toko kita yang kambil ini Ya betul Jadi jangan lupa untuk subscribe Teman-teman Dan seperti biasa Di bawah ada link tree Di bawah ada link Untuk ke semua social media kita Youtube, Instagram, Facebook, Tokopedia Yes Bisa kalian follow semua satu-satu Dan you know Stay updated Dan kalau kalian bingung mau apa Ya mungkin bisa juga kepo-kepo aja Check katalog kita Yang sudah kita siap untuk pre-order Atau ready stock Dan seterusnya Jadi itu guys Untuk video pertama kita ini Mungkin udah agak lama Thank you karena udah nonton sampe kelar Gue Billy Ben Dan gue Alvin Dan don't forget to stay tuned So you'll never miss a pop Bye bye Sampai jumpa